KAM OBOY CHANNEL Menguap mitos, fakta, dan sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali sahabat bersama KAM ODOY CHANNEL Yang menguap mitos, fakta, dan sejarah Dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim Mengawali kisah sejarah ini sebagai purwa daksina Purwa kawitan daksina wekasan Tidak lupa KAM ODOY mohon maaf Kepada para ahli sejarah atau para saksi sejarah Apabila dalam penyampaian narasi sejarah tentang kacerbonan ini Yang pasti banyak terdapat kesalahan Untuk itu silakan untuk saran dan kritiknya Cantumkan saja di halaman komentar Dan buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe-nya Untuk mendukung channel yang sedangkan KAM ODOY jalankan dalam menyebarkan Atau dalam pemahaman tentang sejarah budaya lokal Sahabat, melanjutkan kisah perjalanan Perjalanan awal mula Kraton Kasepuhan Cirebon Yang kemarin diulas di video pertama Bahwa awal mula Kraton Kasepuhan Cirebon Adalah rat kaitannya dengan kisah perjalanan Kerajaan besar di Tatar Sunda Yaitu Kerajaan Galupakuan Atau sekarang dikenal dengan nama Pajajaran Alkisah berawal dari putra mahkota Pajajaran Yaitu putra pertama Sri Badugama Prabu Siliwangi Yang bernama Pangeran Walang Sungsang Yang lahir pada tahun 1423 Pada tahun 1442 Pangeran Walang Sungsang Menikah dengan Nyai Endang Gelis Yaitu putri I Gedeng dan Warsi Putri dari Pertapan Gunung Marapi Atau Gunung Marapi Pangeran Walang Sungsang Atau Haji Abdullah Imam Setelah menikah Kemudian beserta istri dan adiknya Bernama Nyidewi Larasantang Ketiganya kemudian berkelana Dari satu tempat ke tempat lain Dari satu perguruan ke perguruan lain Dan singgahlah Suatu ketika Pangeran Walang Sungsang Beserta istri dan adiknya Singgah di sebuah pertapan Bernama Pertapan Gunung Kumbang Yang berada di Tegal Di dalam pengembaraannya Pangeran Walang Sungsang Bersama istrinya Nyai Endang Gelis Dan adiknya Nyidewi Larasantang Kemudian singgah lagi Di sebuah pertapan Bernama Pertapan Ciangkuk Yaitu yang berada di desa Panongan Sedong Kemudian berpindah lagi Sampailah pada sebuah pertapan Yaitu Pertapan Gunung Cangak Yang berada di Mundu Sekarang Mundunya Blok Masigit Akhirnya Sampailah Pengembaraan Pangeran Walang Sungsang Ini Di sebuah perguruan Atau sebuah pertapan Yaitu di daerah Gunung Amparan Jati Yang sekarang dikenal dengan Desa Gunung Jati Disitulah Pangeran Walang Sungsang Bersama istrinya Nyai Dewi Endang Gelis Dan adiknya Nyidewi Larasantang Bertemu dengan seorang tokoh ulama besar Dari kerajaan Parsi Atau Persia Mungkin sekarang kalau tidak salah Mesir Yaitu bernama Syekh Datul Kahfi Kalau orang Cirebon Karena lidahnya itu Akhirnya Syekh Datul Kahfi itu disebut dengan Syekh Datuk Kahfi Gitu katanya Ya sahabat Disitulah Kemudian Pangeran Walang Sungsang Istri dan adiknya Kemudian berguru Belajar tentang ilmu agama Islam Sampai Pangeran Walang Sungsang ini Kemudian diberi gelar Bernama Somadullah Oleh Syekh Datul Kahfi Atau bernama Syekh Nur Jati Seiring berjalannya waktu Perputaran zaman pun berjalan Akhirnya Syekh Nur Jati ini Memberikan tugas Pangeran Walang Sungsang Untuk membuka lahan Yang pada waktu itu Sudah barang tentu Lahan pada waktu itu Adalah merupakan Hutan belantara Nah disitulah Pangeran Walang Sungsang Diperintahkan oleh gurunya Syekh Nur Jati Untuk membuka hutan Yang berada di pinggir pantai Sebelah Tenggara Gunung Jati Yang sekarang dikenal dengan nama Daerah Lemah Wungkuk Setelah itu Berdiri lah sebuah pedukuhan Yang semakin lama semakin rame Dan disitulah Pedukuhan tersebut Dinamakan dengan nama Tegal Alang-Alang Tegal Alang-Alang Untuk selanjutnya Tegal Alang-Alang ini Dinamakan dengan nama Caruban Sahabat Setelah Caruban berdiri Maka dipilihlah Kigede Danusela Atau Kigedeng Alang-Alang Yaitu adiknya Kigedeng Danuarshi Untuk menjadi seorang Kuhu di Caruban sana Kemudian Pada tahun 1447 Kuhu Caruban Digantikan oleh Pangeran Walang Sungsang Dengan gelar Pangeran Cakrabuana Atau disebut juga Mbah Kuhu Cerbon Sahabat Atas saran Sheikh Nurjati Atau Sheikh Zatul Kahfi Pangeran Walang Sungsang Dan Larasantang Dianjurkan Untuk menunaikan Ibadah haji Setelah kembali Dari Tanah Suci Selesai menunaikan Ibadah haji Pangeran Walang Sungsang Dan adiknya Bernama Nyi Dewi Larasantang Pangeran Walang Sungsang Pangeran Walang Sungsang Diberi gelar Bernama Haji Abdullah Imam Sedangkan Larasantang Bergelar Hajah Saripah Mudaim Sahabat Kemudian Kemudian Saripah Mudaim ini Yaitu Bernama Sarip Nurullah Sedangkan Pangeran Cakrabuana Atau Pangeran Walang Sungsang Atau Haji Abdullah Imam Kemudian Membuat Membuat sebuah Tajuk Dan rumah Gede Yaitu Dengan nama Celagerahan Celagerahan Itu Adalah Merupakan Kutakoson Artinya Kutakoson Itu adalah Susunan Tembok Yang terbuat Dari Susunan Bata Merah Yang Disusun Tanpa Sepasi Atau Tanpa Prakat Seperti Sekarang Semen Itulah Yang Dinamakan Kutakoson Sahabat Nah Dari Celagerahan Yang Terbuat Dari Kutakoson Inilah Merupakan Cikal Bakal Awal Mulat Yang Namanya Kraton Dinamakan Kraton Pakungwati Untuk Kemudian Kraton Pakungwati Ini Setelah Menjadi Sebuah Kraton Maka Jadilah Pangeran Walang Sungsang Ini Menjadi Raja Di Kraton Pakungwati Cilbon Sahabat Kalau kita Menarik Garis Keturunan Dari Pangeran Walang Sungsang Atau Pangeran Cakrabuana Ini Adalah Sebetulnya Merupakan Putra Mahkota Dari Kraton Pajajaran Atau Sunda Papuan Karena Pangeran Cakrabuana Ini Atau Pangeran Walang Sungsang Ini Adalah Merupakan Putra Tertua Atau Putra Pertama Dari Prabu Siliwangi Oleh Karena Itu Sebetulnya Menurut Silsila Pangeran Walang Sungsang Ini Adalah Sebetulnya Merupakan Putra Mahkota Yang Utlak Merupakan Pewaris Tahta Kerajaan Pajajaran Namun Karena Perbedaan Keyakinan Pangeran Walang Sungsang Yang Telah Memeluk Agama Islam Akhirnya Pangeran Walang Sungsang Ini Membuat Kerajaan Sendiri Yang Sekarang Kita Kenal Dengan Kraton Kasepuhan Cirebon Yang Dulu Bernama Kraton Paku Wati Itulah Sahabat Sekilas Tentang Berdirinya Kraton Paku Wati Yang Kita Kenal Sekarang Dengan Nama Kraton Kasepuhan Cirebon Oke Sahabat Mudah-mudahan Apa yang Sudah Kau Dari Sampaikan Ini Akan Bermanfaat Menambah Wawasan Kita Tentang Pemahaman Dan Pengetahuan Sejarah Terutama Buat Anak Cucu Keturunan Cirebon Yuk Mari Kita Belajar Menggali Belajar Memahami Tentang Sejarah Cirebon Itu saja Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Nantikan Kembali Video-video Terbaru Dari Kang Odoi Inilah Kang Odoi Channel Menguak Mitos Fakta Dan Sejarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh